Posturnya kan bagus kan mas? Iya, kayak albino pak ya? Iya, tapi albino Albino Iya bagus pak, kalau dari posturnya Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Tandang Indonesia Kali ini kita berada di farmnya Sadar Muda Farm Milik Bapak Eka Irawan Masih di Blitar teman-teman Ini Bapak Ekanya Ini sekitarnya masih sangat asri Wah ini kandangnya Ini kandangnya sistemnya Petenik Oke teman-teman Ini view-nya Di Kandang Sadar Muda Farm Ini view-nya kurang jelas Ini populasi sekitar 100 ekor Sampai sana Oke, ini petenik Penggemukan di kandang Sadar Muda Ini ada yang Di atas 600-700 kg Sampai sana Ini juga ada Pedetan Ini ada isolasi pak Isolasi Mau diperbagi pak ya Dibengkelkan Oke teman-teman Ini populasinya ada berapa pak Disini pak Kalau kandangnya full semua Sekitar 130 130 Kalau saat ini pak Ada berapa ekor 100 ekor ya Karena lebih Itu ada yang bagus Ini khusus Pegumukan Sedantan ya Semuanya ya pak Anu mas Riring mas Jadi pembesaran Pembesaran aja Kita beli dengan harga sekitar 11 juta sampai 13 juta Nanti kita pelihara selama Satu tahun sampai satu setengah tahun Nanti keluar Langsung di mana pak Pemasarannya pak Langsung ke Jagal Langsung ke Jagal Langsung ambil ke kandang sini Langsung ambil ke kandang sini Kali ngambil berarti Satu bloknya diambil semua Satu blok ini ya Satu kotak Satu blok ini Kalau mau beli Satu blok Semua harus beli Oh gitu Sistimanya gimana pak Timbang Timbang Kalau saat ini pak Berapa pak Per kilogram Bobot hidupnya Harganya turun mas Turun ya 42 42 Tapi kalau biasanya 45 45 Kalau harganya ini pak Pas bagus ya Kalau harga 42 Kita rugi Iya Dipakan Baru dikeluarkan Siap Kalau pakannya pak Disini Silasih juga ya Menggunakan Complete feed Buat sendiri Complete feed Ya buat sendiri Terus Dicampur dengan Silasih Silasih Tebon jagung Tebon jagung juga Sama seperti ini pak ya Sama kambing tadi ya Tapi kalau siang Dikasih ini Apa yang namanya Serat Kawul Kawul ya Cerami Cerami Oke Kalau jenisnya Macem-macem pak ya Lebih banyak Lebih Pegon Yang warna hitam-hitam Gini Jadi Cross Warnanya hitam Itu Berduanya Menurut Lebih cepat Oke Siap Siap Boleh jalan sana pak ya Boleh jalan Boleh jalan Banyak Oh ini ada Ada yang Kayak Karolis Betul Tapi Lebih Lebih Kebeligon Ini baru saja Sakit Namanya Pemulihan Pemulihan Oh ini jenis apa ini pak putih Ini sebenarnya Kata pedagangnya Loh mas ya Apa itu Cemental Atau apa itu loh Tapi Marmanya yang gak Bagus Dari posturnya kan Bagus kan mas Iya Kayak albino pak ya Tapi albino Albino Bagus pak Kalau dari posturnya Kalau ini bobot sekitar berapa ini pak Ini sekitar 600an pak 600 600 kilo Ini juga Ini udah gak lama Ini udah gak lama Gak lama Berangus Udah mulai Tapi belakang udah Ini pak ya Terbentuk kayak Ada apa itu Otot Iya Kayak belgian blue Ini jenis apa ini pak Sampingnya Pegon ini mas Pegon juga ya Sekilas kayak madura Pegon Sampingnya ada Semental Sebelah sana Sebelah kanan saya Ini juga ada Jenis-jenis Bligon Ini ada Mas Reza Oke Sampingnya Daun Kopinya Berbaiki Mas Ini Berantem Bol Iya Disini Paling Berat Berapa Pak Meluarkan Paling Berat Sampai 850 850 Sebentar lagi Sudah Memasuki Extreme Satu tone Up Kalau Satu tone Up Belum pernah Koleksi Pak Belum pernah Masalahnya Katanya Pemeliharannya Sudah Ya Pro Extra Iya Gak Nyupain Ini pak Untuk ikut Kontes Pak Yang Extreme Belum Belum Pernah Bipiknya Juga Mahal Ke Kelas Extreme Ke Kelas Extreme Pilihan Harus Kok Juga Pak Ya Kaki Kaki Kakinya Kakinya Harus Kok Nah Ini Juga Jenis-jenis Beli Gona Tanpa Kelua Pak Disini Ya Ada Ada Kelua Ada Yang Enggak Ini Kadangnya Kelunya Terlalu Ini Mas Terlalu Terlalu Leluasa Leluasa Sistemnya Kalau disini Berapa Adeginya Rata-rata 0,75 0,75 0,75 Hampir Satu Kilo Sampai Satu Kilo Tergantung Jini Sapinya Juga Karena Pertumbuhan Sapi Beda Beda Ada Yang Cuma 0,5 Juga Ada Tapi Makanya Sedikit Ya Oh Yang Lokalan Mungkin Pak Yang 0,5 Atau Yang Jenis Bligon Bligon Menurut Saya Lebih Bagus Lebih Bagus Ya Oh Ya Itu Ada Semental Sama Limousin Disini Yang Pertumbuhnya Paling Bagus Mana Sapinya Kalau Menurut Saya Yang Warna Gini Lo Bisa Ditunjukkan Ini Jenis Mas Bligon Ada Berangus Berangus Ada Ayam Juga Disini Aneka Aneka Ternak Ada Ayam Juga Kalau Dombanya Di sebelah Mana Di sebelah Sana Berarti Disini Ada Kambing Ada Sapi Ada Ayam Ada Domba Lengkap Kalau Kendala Disini Di Pengumuman Sini Apa Yang Dihadap Disini Untuk Tandang Koloni Koloni Negatif Dia Sering Berantem Mas Juru Duk Duk Dukan Ada Yang Cedera Nanti Kakinya Luka Kakinya Bungkak Gitu Biasanya Kendalanya Mas Di situ Pertumbuhannya Jadi Pertumbuhannya Lebih Ceput Soalnya Bebas Bebas Sinar Sinar Bisa Kalau Hujan Kadang Hujan Juga Mas Kalau Pagi Bebas Jalan Jalan Terus Pendalanya Lagi Kalau Untuk Mau Ngasih Vitamin Bacaceng Agak Sulit Mas Kita Pegang Satu 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 Agak Sendiri Berarti Sini Ada Khusus Dokter Hewannya Ada Tangan Sendiri Tangan Sendiri Untuk Obat Cacing Vitamin Kita Sendiri Tapi Injek Pengobatan Tetap Kita Pake Dokter Hewan Mas Kita Serahkan Pada Ahlinya Kalau Ini Pak Penyakit Yang Seri Dihadapin Disini Apa Kalau Musim Kayak Gini Bef Mas Solusinya Pak Disini Pak Solusi Untuk Pengobati Cara Pengobat Nanti Kita Membantu Cuma Memberi Pendukung Seperti Apa Itu Air Gula Terus Nanti Makanya Banyakin Yang Hijauan Gitu Gitu Jabe Komplet Dikasih Oral Gitu Oke Cukup Pak Eka Terima Masih Banyak Mungkin Kalau Teman Teman Nyari Kurban Atau Dagingan Bisa Langsung Kesini Alamat Dimana Duson Jajar Kanigoro Militar Kanigoro Militar Nomor Nomor HP Yang Bisa Dihubungi 085 736 648 767 Bapak Eka Irawan Atau Sadar Muda Silahkan Dihubungi Teman Teman Jika Teman Mencari Untuk Kurbanan Pak Ya Kurbanan Dan Pedaging Kecukup Kecukup Sekian Teman Teman Kita Kunjungan Di Kandang Peternakan Sapi Milik Bapak Eka Irawan Atau Sadar Muda Kurang Lebihnya Mohon Maaf Jangan Lupa Untuk Disupport Channel Sadar Muda Sadar Muda Farm Sadar Muda Channel Sadar Muda Dan Channel Amin Tanina Indonesia Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Jangan lupa Untuk Klik Tombol Subscribe Dan Like Dan Dislike Jika Kalian Gak Suka Dengan Video Ini So Bye Bye Jangan lupa selamat menikmati